Jadi hari ini kita selaku penyidik juga ya, jadi melakukan oleh TKP. Itu wajib karena apa? Itu kita mencari barang bukti yang ada di lokasi tindak pidana. Kita memanggil atau mengundang orang dua kali. Ya dua kali, kemudian kalau ketiga kita sudah wajib menyebutkan vaksin. Perlindungan dari kepolisian adalah salah satu langkah yang bisa dilakukannya untuk mencegah situasi kekasan dalam rumah tangga lebih berat lagi. Sampai beberapa dokter yang nanganin, terus rahang sampai bergeser, terus ada indikasi untuk merusak pita suara. Itu mudah-mudahan tidak separah yang kita dengar saat ini ya, mudah-mudahan cepat baiklah intinya. Aku berharap keluarga mereka masih tetap utuh karena bagaimanapun juga apa yang sudah dibangun, jangan sampai runtuh juga karena hal-hal yang sepele atau hal-hal yang justru kalau misalkan kita kalah sama emosi kita, kita rugi. Menindak lanjuti laporan Lesti Kejora terkait dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar, Pertanggal 28 September 2022 yang lalu, kemarin 3 Oktober 2022, polisi akhirnya bergerak cepat datangi kediaman pasangan ini untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan tiga orang saksi ikut menjalani pemeriksaan. Seiring aksi cepat pihak kepolisian menindak lanjuti laporan dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar, Lesti pun kini akhirnya perlahan mulai pulih dari cederanya hingga sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Kasus yang belum menemui titik terang ini nyata-nyatanya semakin mencuat hingga terdengar sampai ke telinga Danang yang pada saat kejadian sedang melakukan ibadah ke Tanah Suci Mekah. Isu KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti rupanya tidak hanya menyedot perhatian para rekan artis. Baru-baru ini Komnas Perlindungan Perempuan pun akhirnya ikut menyoroti kejadian yang dialami oleh Lesti. Lalu seperti apakah update dari kondisi Lesti terkini yang sudah pulang dari rumah sakit? Dan bagaimanakah pula aksi cepat tanggap polisi menindak lanjuti laporan KDRT yang disangkakan Lesti terhadap Rizky Bilar? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Perahara yang terjadi dalam rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga saat ini semakin menuai reaksi di tengah publik. Bahkan tidak sedikit juga dari warga net yang menyangka bahwa kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti hanyalah settingan belaka. Bagaimana tidak? Lesti dan Bilar yang selalu menunjukkan sikap keromantisannya di hadapan publik tiba-tiba saja membuat sebuah kehebohan. Lesti yang diketahui sampai melaporkan Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. Untuk mengusut laporan tersebut akhirnya pihak kepolisian mendatangi kediaman Rizky Bilar dan Lesti Kejora pada tanggal 3 Oktober 2022 kemarin. Guna melakukan pengembangan dan mencari bukti-bukti di tempat kejadian. Seperti diketahui ada beberapa polisi yang masuk ke kediaman Lesti dan Bilar. Ada pula beberapa polisi yang berjaga di depan rumahnya. Meskipun sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait pemeriksaan TKP kemarin, Yeni, selaku ketua RT di tempat Lesti dan Bilar tinggal, akhirnya coba memberikan sedikit keterangannya terkait pemeriksaan yang ia saksikan tersebut. Dan di samping itu pula, polisi telah memeriksa 3 orang saksi untuk dimintai keterangan. Sedangkan untuk Rizky Bilar akan dijadwalkan pada hari Kamis 6 Oktober 2022 mendatang. Lantas, seperti apakah proses olah TKP polisi di rumah kediaman Lesti dan Bilar kemarin? Dan seperti apakah pula keterangan dari ketua RT setempat yang menyaksikan proses tersebut? Rumah遠ang Yesap Rashidal Kembali! Mau Jik! Guacau! Jik! Pelisi keluar! Jik, 감사! Jemput di sana Pintana, jemput ya Pintana! Jemputnya Betuluhan Meren Meren Lari! Jadi hari ini kita selaku penyidik juga ya, jadi melakukan olah TKP, itu wajib karena apa? Itu kita mencari barang bukti yang ada di lokasi tindak pidana. Itu kelanjutan atau proses yang dialami oleh saudari kita L, kita melakukan olah TKP hari ini ya di lokasi kejadian. Kemudian nanti hari Kamis jam 1 kita menjadwalkan untuk yang diduga melakukan tindak pidana untuk kepores Jakarta Selatan. Jadi untuk sementara itu kita meminta keterangan, keterangan apa saja sih yang bisa kita ambil dari keterangan yang diduga tersangka. Kita memanggil atau mengundang orang dua kali. Dua kali? Ya dua kali, kemudian kalau ketiga kita sudah wajib menjemputkan paksa. Jadi jika memang yang diundang atau yang dimintain keterangan ke pores Jakarta Selatan, jika memang tidak hadir, kita meminta keterangan yang jelas. Kenapa tidak hadir dalam pemanggilan atau undangan tersebut? Kalau saksi kita sudah melakukan pemeriksaan adalah tiga saksi selain dari korban sendiri. Tiga orang saksi adalah satu korban sendiri ya, memberikan keterangan kepada kita. Kemudian ada dua, jadi untuk karyawan, karyawannya dari saudari EUR. Kalau keributan saya enggak tahu, sedangkan kemarin KDRT aja enggak lapor RT ya, langsung ke polisi. Jadi saya enggak tahu kejadiannya apa yang sebenarnya saya enggak tahu. Saya sih terus terang enggak pernah ketemu Bolesdi sama Pak Bilar, mungkin karena sibuk ya. Jadi saya ketemu sama asistennya aja atau bagian kantornya. Ya kalau saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi gentik ya, keliling ya, sama karyakadar di Matik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ya tadi lama juga ya TKP yang di atas ya, sama polisi juga. Tapi saya hanya mengawas, saya cuman membantu, cuman nemenin. Dan itu tadi kejadiannya kita ke TKP, ke rumahnya kamarnya Bolesdi, ke kamar L. Itu aja sih sama kakaknya Bilar ya, nemenin sama Polres juga. Bilarnya ada bu? Bilarnya pas saya tadi datang keluar, keluar mobil. Keluar dia. Oh jadi ketika polisi masuk, Bilarnya keluar? Iya, pas keluar. Berarti Bilar tidak mengikuti proses olah TKP ya, Bu ya? Iya, jadi cuman kakaknya aja. Bilar apa, Bu? Bilar, Bu? Putih ya warnanya, tapi saya nomornya kurang apal ya. Polisinya yang saya lihat tadi sekitar ada empat ya. Empat ya? Iya. Ibu berarti ngikutin rangkaiannya dari awal sampe akhir, Bu? Iya, kan sampe dua jam di atas. Kamarnya Lesti, kamarnya L, kamar mandi ya, udah cuma itu doang yang di TKP. Iya, jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus-ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja, Pak. Nggak bisa ngomong apa-apa. Dan disitu tidak ada bilar ya, Bu ya? Tidak ada. Pas itu pas kita datang, polisi datang, dia langsung keluar. Ngecek, jadi kan difoto. Difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja, Pak. Jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendaleg. Ya, semoga urusan ini cepat selesai ya. Kalau bisa ya, disediakan dengan baik-baik. Kalau keluargaan harusnya ya, keluargaan itu aja. Apalagi udah punya anak, ya kan? Itu aja, Pak. Mengiring proses olah TKP yang sedang berjalan, Lesti yang sudah terbaring di rumah sakit selama beberapa hari kemarin, kini akhirnya kondisinya dikabarkan sudah mulai membaik dan sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Hal tersebut disampaikan juga oleh Syo Imah, selaku orang terdekat Lesti ketika ditanya oleh warganet terkait kabar terkini mengenai kondisi kesehatan Lesti dalam live Instagram pribadinya. Meskipun Syo Imah belum bertemu Lesti secara langsung, dirinya mengaku sudah bertukar kabar melalui telepon seluler untuk memastikan kondisi terkini dari Lesti. Tidak hanya Syo Imah, kabar dugaan kasus KDRT yang dialami oleh Lesti juga rupanya terdengar sampai ke telinga beberapa rekan seprofesinya. Terlebih kepada Danang yang dimana pada saat awal pemberitaan tersebut, dirinya sedang berada di Tanah Suci Megah. Sempat mereka tidak percaya dengan kejadian tersebut. Danang rupa-rupanya sampai memastikan kembali lewat portal berita online. Setelah mendapatkan konfirmasi, tidak sedikit warganet yang meminta Danang untuk mendoakan Lesti. Lantas, seperti apakah doa yang Danang panjatkan untuk Lesti di depan Kak Bah? Dan bagaimana pula reaksi para sahabat terkait update kondisi Lesti yang sudah berangsur membaik tersebut. Lesti baik-baik saja, Alhamdulillah. Di rumah. Ketemu belum karena aku lagi di Jogja, tapi kemarin sudah telponan. Alhamdulillah, kondisinya akan aman. Sampai istirahat, sampai kemuliaan, Alhamdulillah. Kecewa nggak? Kecewa banget. Pada dasarnya, pokoknya kita mensupport Lesti. Mendoakan Lesti mudah-mudahan cepat pulih. Apapun itu permasalahannya, mudah-mudahan cepat terselesaikan. Walaupun kabar beritanya seperti itu, sampai beberapa dokter yang nanganin, terus rahang sampai bergeser, terus ada indikasi untuk merusak pita suara, ya itu mudah-mudahan nggak separah yang kita dengar saat ini ya. Mudah-mudahan cepat baiklah intinya. Sudah sehat, Alhamdulillah sudah meningat. Sudah bisa, ya pokoknya sudah dibaikkan. Kalau bicara kenapa Danang sengaja menuliskan doa di Pembaan Kaabah, sebenarnya kemarin itu aku melihat sosial media, tapi masih belum berani berkomentar. Karena kan kita masih belum tahu kebenarannya. Takutnya ketika kita berkomentar, dan pada akhirnya ternyata salah, atau hanya berita hoax, ya saya akan termakan berita yang tidak berdasar sumbernya. Tapi ternyata netizen cukup ramai sekali, bahkan ketika saya melakukan live, ketika sai, ketika saya menjalankan rukun umroh, ternyata ramai sekali yang meminta doa. Kak Danang, mumpung di Mekah, mumpung di Kaabah, tolong doakan dede, tolong doakan dede, biar dede semakin kuat, semakin semangat. Aku jadi merasa, oh ini beneran apa gimana ya? Langsung aku tanya ke beberapa teman-teman yang di Jakarta, dan ternyata membenarkan, iya kok memang lagi rame gitu, dan pada akhirnya ya apa salahnya sih ketika kita memang punya waktu, ketika memang ada saudara kita. Karena kan dede ini kan, bahkan dulu itu kita keliling Indonesia berdua, sejak tahun 2015. Dan tentu saja kedekatannya sangat dekat ya gitu, walaupun kita sekarang sudah tidak terlalu banyak beraktifitas bersama, karena memang saya sudah menikah, dede juga sudah menikah, artinya kita sudah memiliki kesibukan masing-masing, dan punya prioritas yang berbeda. Cuman kan memang doa, itu harus saling bersambung gitu, dan insya Allah silaturahminya biar tetap terjaga, walaupun kita tidak pernah bertemu, tapi silaturahminya dalam doa. Makanya kita doakan dede di depan Kaabah, biar apa yang sekarang terjadi sama dede, segera dapat dilalui, dede kembali hidup bahagia, dan insya Allah sakit yang diderita dede sekarang ini, bisa jadi sebagai pelebur dosanya, bisa jadi apa ya, bisa jadi sebagai pengingatnya dede gitu, apa yang sudah dilakukan kemarin-kemarin, diingatkan sama Allah dari kejadian ini. Kalau bicara firasat tentang kejadian ini, sebenarnya nggak ada firasat ya, bahkan kita melihatnya kan mereka berdua ini kan pasangan yang sangat bahagia, diberikan sama Allah berkah rezeki yang berlimpah gitu ya, diberikan ngomongan yang cepat, dan diberikan keluarga yang terlihat sangat harmonis melalui sosial media, melalui youtube, melalui siaran-siaran televisi gitu ya, bahkan aku sempat kaget gitu, tapi ketika melihat sosial media sekarang yang dikaitkan dengan tayangan-tayangan, ketika misalkan dede sering banget ketika mendengarkan kontestan dalam ajang pencarian bakat bernyanyi, terus dia sangat menangis ketika melihat lagu-lagu yang berkaitan dengan kisah keluarga, itu cukup related ya, cukup related, kayak yang wah emang jangan-jangan kisah dalam lagu tersebut juga, apa ya, dialami sama dede gitu, cuman kan ini kan hanya prediksi kita semata. Ya, tentu saja dengan kejadian ini kita bisa mengambil banyak hikmah ya, pelajaran juga untuk danang, pelajaran untuk banyak pasutri-pasutri di luar sana, bahwa kekerasan bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, tapi berpikir yang seluas-luasnya, melapangkan hati untuk bisa ikhlas, dengan apa yang terjadi dalam sebuah hubungan keluarga, karena buat aku, bukan aku menggurui, tapi aku juga masih sama-sama belajar gitu, sampai kapanpun proses belajar itu tidak akan pernah berhenti gitu, apalagi belajar memahami isi hati pasangan kita. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terjadi sama kita dan pasangan-pasangan yang lain, dan kita semuanya semakin diberikan kesabaran, untuk saling memahami pasangan satu sama lain. Tidak hanya menyedot perhatian publik dan sederet rekan artis tanah air, isu KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti, nyata-nyatanya juga mendapatkan sorotan dari Komnas Perlindungan Perempuan. Meskipun Lesti dinyatakan belum melaporkan kasusnya ke pihak Komnas Perempuan, Verianto Sitohang menuturkan jika Komnas Perempuan sangat terbuka lebar membantu Lesti Kejora untuk mendapatkan perlindungan selama masa pemulihannya. Seperti diketahui, Lesti tentunya mengalami luka fisik maupun batin yang cukup mendalam. Maka tak ayal, jika banyak pihak yang bersedia membantu Lesti dalam proses pengusutan kasus dugaan KDRT yang dialaminya. Maka, seperti apakah dukungan yang akan diberikan Komnas Perempuan untuk Lesti Kejora ke depannya? Ya, jadi sebenarnya kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa saja terjadi untuk setiap orang, termasuk di keluarga-keluarga, baik dari kalangan publik figur ataupun masyarakat biasa. Paling tidak lewat media, kami mengawal memonitoring kasus LK, termasuk juga proses penanganan hukumnya di kepolisian. Itu sementara yang bisa kita lakukan. Tetapi memang sekali lagi sangat dibutuhkan LK dapat memberikan laporan ke Komnas Perempuan agar Komnas Perempuan bisa mengawal kasus ini dengan intens dan itu sesuai dengan mandat yang dimiliki oleh Komnas Perempuan dalam melakukan penyikapan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Sekali lagi, saya tidak bisa menduga ya, karena itu saya pikir ranahnya kepolisian, bukan ranahnya Komnas Perempuan. Tetapi, kami menduga bahwa situasi yang dialami LK itu sangat berat. Apalagi misalnya dari berbagai pemberitaan media, LK diberitakan mengalami luka-luka gitu ya, kemudian dia dirawat di rumah sakit. Ini menunjukkan bahwa gangguan kesehatannya, gangguan fisiknya, fisikisnya, ini sangat berat, sehingga kemudian LK membutuhkan perawatan yang lebih intensif, supaya kemudian dia bisa sembuh dan pulih sebagai dampak dari KDRT yang dialami. Korban berani melaporkan kasusnya, dia membutuhkan keberanian yang luar biasa. Karena biasanya, perempuan sebagai korban KDRT memiliki banyak pertimbangan untuk tidak melaporkan kasusnya. Maka ketika perempuan melaporkan kasusnya, khususnya dalam kasus LK, artinya dia telah menghadapi situasi yang sangat menyakinkan. Situasi yang sangat berat, sehingga bagi dia perlindungan dari kepolisian adalah salah satu langkah yang bisa dilakukannya untuk mencegah situasi kekerasan dalam rumah tangga lebih berat lagi. Dan Komnas Perempuan mendukung upaya yang dilakukan oleh LK, sehingga kemudian perlindungan-perlindungan termasuk pemulihan dapat diberikan kepada LK dan juga anaknya dalam hal ini, supaya kemudian di masa-masa yang akan datang, kekerasan dalam rumah tangga ini tidak berulang lagi. Sekali lagi, korban tidak mengalami KDRT berulang, dan yang paling penting adalah tersangka dalam hal ini dapat diberikan sanksi dengan cara dihukum, sehingga kemudian dia perlu menjaga jarak dulu dengan korban. Menjaga jarak dengan korban dan pelaku atau tersangka merupakan salah satu cara untuk mencegah keberulangan kekerasan dalam rumah tangga. Berarti Allah sayang sama Lesti. Berarti Allah ingin mengangkat derajat Lesti. Berarti Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya Lesti. Itu harusnya kita tuh, ya itu tadi, ketika didatangkan masalah, ya sering, ke snoozen aja. Insya Allah pasti ada pelangi setelah badai. Untuk prihatin pasti prihatin, tapi kan kita hanya bisa melihat, dan hanya bisa mendoakan juga. Walaupun ini sih lebih mendoakan yang terbaik untuk kedua-duanya, semoga mendapatkan titik terang yang benar-benar solusi terbaik untuk kedua-duanya. Bukan sebelah pihak. Ya mudah-mudahan kalau memang bisa untuk dipertahankan suatu hubungan, ya pertahankan dulu. Jangan kasih celah setan untuk menghancurkan itu. Karena memang percaraan itu memang setan suka banget kan. Pokoknya buat jadi semangat, bangkit lagi insya Allah, mudah-mudahan segera pulih. Baik itu mentalnya, maupun fisiknya. Dan buat keluarganya, bapak, sama mama, AA juga, pokoknya semuanya lah. Keluarganya dedek yang sabar, yang ikhlas. Insya Allah, Allah ngasih ujian ini, ada hal baik di dalamnya insya Allah. Insya Allah, makin bersinar lagi. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube Cumi To Me. Terima kasih.